selamat datang di YouTube channel multitas Indonesia di video kali ini saya kedatangan tamu teman-teman dari multitas Indonesia ini sebelah saya siapa Fahrudin Fahrudin dan setelah saya PP Mas PP jadi Mas Fahrudin atau yang biasa kita kenal dengan Mas Udin dan Mas PP di video video kali ini kita akan membahas soal ini ini apa ini Mas apa ini gundam gundam yang apa Mas gundam unicorn unicorn ya Unicorn Gundam ini Kak udah rakitan ini gimana ceritanya nih siapa yang ngerakit ya gitu kan pakai jin jadi kayak bangun candi dulu sebelum jadi multi bisa ngerakit sendiri jadi langsung jadi gitu berarti jinnya siapa ini Mas Udin atau Mas PP bukan dua-duanya bukan dua-duanya ada lagi ya sudah oke so ini katanya Mas Udin ini adalah gundam apa tadi gundam unicorn unicorn yang sudah dirakit ya Oke jadi bisa dijelaskan Mas Udin ini seri unicorn apa atau versi apa atau skala berapa gitu lebih tepatnya MGEX seperti ada yang dituliskan di boxnya boxnya di bawah lagi Oh ini ada buku petunjuknya ya oke MGEX nya apa ya setaku sih expensive sih kenapa kok bisa jadi expensive ya emang iya nggak usah dibalas lah jadi ini begitu murahnya ya Iya saking murahnya tapi worth it untuk dibeli karena apa nih coba bisa dijelaskan yang pertama ya ini gundam unicorn ya mungkin udah banyak yang tahu karena salah satu gundam paling bisa dibilang favoritkan orang-orang lah favorit Oke yang kedua dia bisa transform jadi Oh enggak banyak sih gundam yang bisa transform jadi dia beneran bisa bisa transform jadi ke Uni Uni Unisara Bukan bukan Oh ini komod itu apanya tuh ini silpnya Oh silpnya silp sama batling gunnya jadi ini informasi untuk yang di final battle itu Oke jadi bisa dia bisa merubah silpnya silpnya jadi formasi kayak gini bisa buat nahan Bim yang lebar diametri satu kilometer lebih nih kabarnya buat apa ah ya itu tadi kelebihan salah satu salah satunya juga selain bisa transform dia juga bisa nyala yang nyala apanya apa api cintanya tahu gimana ya api cintanya jadi ini dalam satu box dapet dua gini ya sama standnya gini iya komplit komplitnya jadinya kayak gini Oh coba sih saya penasaran yang nyala apanya sih jadi seri unicorn yang lama-lama dia kan psycho framenya udah ada warnanya jadi kayak warna merah warna hijau warna biru Nah kalau yang ini dia bisa itu filmnya warnanya polos jadi kayak versi deaktif mode jadi intinya yang nyala apanya nah ini jadi ada di bawah sini ada suitnya oke ada tombol buat nyalain lampu kalau di pencet satu kali ini kepalanya aja nyala soalnya kalau Uni mod ya yang nyala emang kepala sangat matanya aja Oh Uni moda ini ya kalau kalau Chris dayanti model yang kedua pas pertama kali bangkit apa itu MPD modenya Oke warnanya merah Oh terus keren juga ya ini yang episode final battle-nya dia warnanya jadi hijau kok berubah warnanya gila keren keren ya 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 pencet yang keempat kali nah ya ntar bisa berubah dari merah ke hijau sendiri terus Oh gitu kalau dipajang mungkin yang siap-siap-siap oke jadi ini ini adalah kelebihannya ya iya kelebihannya dijual itu Oh gitu Mas PP ini sudah tersedia di multitasnya untuk sementara ini yang baru datang kita PO-nya aja tapi nanti secepatnya pasti kita dapat respet langsung stoknya retailnya pasti datang nanti jadi berumpeng buat Anda yang sudah ikut PO ini barangnya sudah datang ya jadi yang nggak ikut PO ya nanti nunggu retailnya tapi beruntung banget mau sudah ikut PO ya beruntung banget harga lebih murah pasti ya harga lebih selamat buat yang Anda sudah ikut PO yang nggak ikut PO silahkan langsung diborong yang nggak ikut PO pun kalau beli retailnya juga termasuk murah termasuk murah oke nah Mas PP selain kelebihan tadi apa lagi kelebihannya kelebihannya sih ini artikulasi ya jadi artikulasi ini kan ini kan eh ukurannya se-ngg oke oke dari artikulasi dia lebih 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 bagus jadi oh kakinya dari kakinya itu bisa nekut sampai ke belakang bisa digerak gitu Oh ya kalau dia ada samping nah oh iya 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 kan bisa sampai bener-bener coba coba digerakkan nih sama Mas Udin Oh iya 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 jadi ini ini baru sih aha jadi untuk yang M G lama dia kakinya emang ya penyakitnya unicorn itu sih jadi kakinya nggak bisa neku banget jadi sampai di atas 90 derajat bisa tapi bagus ya rata-rata Gundam nggak bisa artikulasi ya kebanyakan-kebanyakan kebanyakan apalagi unicorn sendiri akhirnya nggak bisa sampai kayak gini Oh beneran diimprove oke siap jadi selain bisa nyala artikulasi apalagi nih Mas Bebe kelebihannya kisah juga iya itu dari desainnya juga kan dia kelihatan lebih detail terus lebih banyak ya kayak gini kan ini ini waktu yang tadi kan dijelasin Mas Udin ada yang unicorn mode sama yang ini ya yang mode apa destroy apa ntdnc destroy mode dan destroy mode ini kan kelihatan banyak lebih banyak detail-detail yang kelihatan kalau yang di M genya kan enggak 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 banyak yang oke Oh gitu ya 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 jika lah istilahnya buka disini kan kayak ada clear part clear part buat lampu-lampunya ini satu lagi sing baru dari apa yang baru ah jenis beda dari sisi bisa dilihat sih kan soalnya di dalam ikan buat kabelnya kan Oh oke mereka bikinnya lebih gede bagusnya sih itu kenapa soalnya kalau DMV yang lama dia badannya kaceng kurus jadi kayak kakinya kepanjangan badannya kekecilin nah gitu Oh iya kurang proporsional aneh kalau yang ini proporsinya udah di udah dibagusin sih Oke jadi kakinya ini loh udah gak kelihatan kaceng lagi jadi sama badannya itu udah cocok lah cocok Oke jadi ibaratnya ini ini adalah versi setelah dia nge-gym ya ya karena Corona lah jadi dia ngapa-ngapain nge-gym nge-gym jadi sehat badannya berotet proporsional gitu ya nah ini karena bisa nyala otomatis di dalam badannya ada lampunya kan seperti tadi kita lihat ya berarti ngerakitnya lebih lama lebih jemputin jelimet bener nggak iya juga sih soalnya dia pertama kali kan apa-apa yang pertama kali kan pasti itu apa gimana ya agak gimana gitu ngerakitnya mungkin kedepannya kalau ada MGX lagi yang butuh nanam LED dalam-dalamnya mungkin lebih-lebih mudah lagi lah tunggu dulu berarti kalau Mas Udin bilang ini yang pertama Berarti sebelum ini enggak ada Gundam yang bisa nyala dalam tubuhnya ya ada cuma kopplex ini baru yang ini kalau yang dulu itu gridnya harus mpg-gpg gede jadi untuk masukin lednya ya masih udahlah kalau yang ini kan letek harus ditepuk-tepuk dulu itu yang bikin saya Oke jadi sebelumnya sudah ada cuman yang sekalanya lebih gede kalau yang bundang dulu paling yang nyala cuma matanya oke otomatis nih ngerakitnya lebih lama ya kira-kira lebih lama berapa jam lebih lama tapi lebih asik ya ya jadi buat anda yang school from home atau work from home atau mungkin yang pengangguran tapi duitnya banyak ya jadi supaya untuk membunuh waktu di rumah Anda bisa beli Anda bisa rakit sampai sedetail ini sebagus ini ya kan ya bener jadi bermanfaat ya bermanfaat siapa tahu nanti ketika Anda sudah merakit ini koronanya udah hilang dari dari muka bumi ya kan jadi yang baru keluar lagi yang baru beli lagi gitu seri unicorn Oke kan peranakannya banyak loh Oke jadi anggap ini yang pertama mungkin yang selanjutnya mungkin bakal lebih bikin yang versi full armor lebih banyak mungkin habis beli yang ini ntar Bandai bakal ngeluarin yang versi full armor jadi bukan harus beli baru mungkin kayaknya ada add-on nya kayak gitu loh Oh iya 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 partnya ada yang bakal ngeluarin itu deh soalnya udah kelihatan di beberapa part udah ada tempat colokannya gitu siap oke Mas Pepe ini kan lampunya lampu led nih Nyalanya karena pakai baterai atau gimana ada baterainya sih baterai yang apa nih Oh ini pakai baterai triple-e Oh triple-e A2 ya Oh double-a kekurangannya sih ya mungkin ya tadi karena ini masih keluaran pertama sih jadi kayak placement buat kabelnya itu emang agak gimana ya agak agak susah deh jadi mungkin kalau di depan ini bagus tapi kalau dilihat dari belakang ini Oh ini kayak agak gimana ya jadi harus pinter-pinter kita gitu ya iya jadi ntar kalau udah kerakit kalau udah kerakit semua mungkin kalau naruhnya agak hati-hati aja sih jadi ya belikan kecil-kecil juga ini emang bisa ditarik sih ntar kabelnya kan bisa dipanjang enggak segera kabelnya panjang cuma di dalam sini bisa dikulung Oh jadi kayak koloran gitu Iya Oke jadi sekian dulu review kita tentang Gundam unicorn ini seri apa tadi dari unicorn MGX 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 bacanya MGX ya expensive expensive EX emang benar artinya expensive Oh bukan bukan ex-mantan kan iya bukan ya Oke siap so eh nantikan kehadiran gundam-gundam terbaru yang akan kita review bertiga dengan Mas Udi dan Mas Pepe hanya di channel multitas Indonesia terima kasih ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton